Pemerintah Indonesia berencana untuk mengganti KTP fisik dengan KTP digital secara bertahap. Hingga akhir 2023, sebanyak 50 juta KTP fisik ditargetkan berubah menjadi KTP digital. Langkah ini bertujuan untuk menghemat pembiayaan kartu identitas, menjaga pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan, serta membuat pembuatan KTP lebih cepat dan praktis. Menurut Ditjen Dukcapil Kemendakri, pemerintah menargetkan penggunaan KTP digital di Jawa dan Bali mencapai 50%. Di Sumatera dan Sulawesi 30%, Kalimantan 20%, di NTB 40%, serta di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat 10%. KTP digital adalah kartu tanda penduduk dalam bentuk aplikasi di smartphone yang dilengkapi QR Code. Aplikasi ini akan memuat data dokumen KTP dan kartu keluarga, QR Code KTP digital, serta data dokumen hasil integrasi nomor induk kependudukan, seperti sertifikat vaksin, NPWP, dan surat kepemilikan kendaraan. Untuk membuat KTP digital, warga perlu mengunduh aplikasi KTP digital dari Play Store atau App Store, melakukan registrasi dengan memasukkan NIC, alamat email, dan nomor ponsel aktif, lalu melakukan verifikasi wajah dan email. Setelah itu, warga harus melakukan pemindaian QR Code di kantor di Suduk Capil, sesuai alamat KTP untuk mendapatkan kode aktifasi. Proses aktifasi IKD, memerlukan warga datang ke kantor di Suduk Capil setempat, untuk verifikasi dan validasi ketat yang dilakukan oleh petugas Suduk Capil. Langkah ini memastikan keamanan data kependudukan warga. Selain itu, pemerintah juga menggelakkan perekaman KTP bagi pemilih pemula sebagai antisipasi pilkada serentak. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang memenuhi syarat ikut pilkada, terhalang karena tidak memiliki KTP. Mahasiswa, terus sudah sarjana, ada masalah, atau pindah, kebetulan pindah rumah, mau ubah alamat, berpindah alamat, berarti bikin KTP baru, semua aplikasinya sudah ada di sini, secara online semua, secara online, yang tidak secara online itu, hanya pada waktu perekaman saja. Dan harus direkam betul-betul, muka harus orang yang berkecat. Di luar itu, sudah bisa online. Sudah bisa online, sudah bisa online semua, semua serata online, termasuk surat kematian dan sebagainya. Bisa diajukan melalui online sekarang. Dan itulah, Duk Capil melalui sistem pemberitaan yang berbahasa elektronik, memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan tentu saja lebih baik. Antara lain caranya dengan identitas kependudukan digital. KTP digital adalah KTP masa depan. Jadilah orang masa depan dengan memiliki KTP digital. Distrik Capil telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk perekaman KTP di daerah terpencil, sosialisasi melalui lembaga pendidikan, dan layanan perekaman KTP keliling. Ini semua dilakukan agar semua pemilih pemula dapat memiliki KTP tepat waktu sebelum pilkada. Pemerintah berharap dengan adanya KTP digital ini, proses administrasi kependudukan menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak. Penisip tenis muel unhasil.